Pemirsa, jika berbicara tentang solusi menghadapi kemacetan, pasien terlintas di benak kita adalah menggunakan jasa tol. Banyak negara-negara di dunia yang berinovasi tentang pembuatan jalan tol, seperti salah satunya Pulau Dewata Bali yang membuat jalan tol di atas laut. Negeri Sakura juga seakan tidak mau kalah dalam berinovasi mengatasi kemacetan. Kali ini, Tofest telah merangkum fakta-fakta unik tentang jalan tol di Jepang yang menembus gedung perkantoran hanya untuk Anda. Jika biasanya jalan tol dibangun melewati gedung pencakar langit, Jepang membuat jalan tol ini dengan menembus gedung perkantoran. Biasanya pembangunan jalan tol akan mengorbankan banyak lokasi, seperti pemukiman warga, namun hal ini tampaknya tidak berlaku di negeri Sakura. Negeri Sakura membuktikan kepada dunia bahwa pembangunan jalan tol tidak perlu mengorbankan pemukiman warga dan membayar uang ganti rugi. Pemerintah setempat kemudian menamakan jalan tol ajaib ini dengan nama Hansin Expressway. Inovasi jalan tol yang menembus perkantoran tersebut ternyata melewati gedung yang juga turut mencatatkan namanya di dalam sejarah dan tidak kalah menyita perhatian, yaitu Osaka Gate Tower Building. Jalan tol ini ternyata dibuat menembus antara lantai 5 sampai 7 dari total 16 lantai yang terdapat dari gedung Osaka Gate Tower Building. Latar belakang dari pembuatan jalan tol ini juga tidak kalah menarik. Menurut sejarah, diceritakan pada tahun 1983, kota Osaka sedang melakukan pengembangan infrastruktur tata letak kota, di mana di dalamnya terdapat rencana pembangunan jalan tol baru. Namun ternyata banyak masyarakat yang melakukan protes, termasuk pemilik gedung Osaka Gate Tower Building yang tidak mau merelakan gedungnya sebagai lahan pembangunan jalan tol. Diceritakan setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya sang pemilik gedung menyetujui agar jalan tol tersebut dibangun dengan menembus gedung miliknya. Jalan tol paling unik di dunia atau yang lebih dikenal dengan nama Hansin Expressway ini memiliki total panjang 240 km yang menghubungkan kota Osaka, Kobe, dan Kyoto. Pengguna jalan tol ini akan merasakan sensasi seolah-olah melewati terowongan kecil. Namun jika melihat sisi kanan dan kiri, merupakan gedung perkantoran biasa, di mana di dalamnya ratusan orang bekerja seperti biasanya. Pemerintah dan pengelola gedung berinisiatif memasang dinding dan lantai kedap suara agar pekerja di Gate Tower Building dapat bekerja dengan nyaman. Pemerintah dan pengelola gedung.